Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Dan yang terakhir Kalau ucapan seandainya dibinakan sekedar pemberitaan Sekedar pemberitaan Maka ini boleh Misalnya Wah seandainya kamu kemarin hadir di kajian Kamu akan paham pikir jual beli Yang kamu tanyakan tadi ini Kalau kamu seandainya kamu kemarin hadir Kamu akan paham Kenapa? Karena kemarin kajiannya bahas itu Nah ini boleh Ini hanya pemberitaan Jangan guna kamu kok Baru pulang pengajian malah ngomong gitu Seandainya Nah ini kan pemberitaan Gitu ya Nah itu Perincian kalimat seandainya Yang dimaksud dalam Hadis Adalah yang Tidak diperbolehkan Yang keempat Yang jelas Dan yang kelima Tergantung dari anak-anaknya Itu yang dimaksud Fa'innalau taftahu amalasyaitah Karena sesungguhnya Kalimat Seandainya Itu pada dasarnya Akan membuka Pintu perbuatan asyata Seandainya seperti apa? Yang tadi sudah dijelaskan Ya Ini adalah Terima kasih telah menonton